Di 20 yang seharusnya bisa menghasilkan komunikasi atau keperluan penyelesaian perang itu gak akan terjadi di Bali itu. Dan itu artinya kita gagal menjadi tuan rumah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan pujian kepada Presiden Jokowi Dodo di rangkaian acara KTTG 20. Biden mengatakan Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat. Itu tradisi biasa aja, tapi bagi Indonesia kelihatannya itu upaya untuk menaikkan profil Pak Jokowi. Jokowi sudah memperingatkan dunia, dunia sedang diperingatkan. Dan ini penulisnya luar biasa. Kalau Jokowi apa? Dia tegur, dia tegur seluruh kapitalis-kapitalis dunia itu. Di depan forum kapitalis. Forum itu gak ada nilainya sebetulnya tuh. Jadi sebetulnya dari awal ya G20 udah gagal. Pertemuan G20 mencatatkan hasil sukses karena untuk pertama kalinya tercapai kesepakatan yang tertuang dalam Leaders Declaration. Deklarasi Bali dicapai melalui konsensus. Kami menyepakati bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global. Oleh sebab itu di pembukaan saya sampaikan, saya menyerukan agar perang dihentikan. Yang mau dilakukan apa sebetulnya tuh? Dalam keadaan dunia compang-camping juga udah pasti gak ada yang bisa dilakukan kan? Apa yang disampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung relevan dengan kondisi kita sekarang. Artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu. Ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak. Substansinya apa? Jangan serahkan. Keserahkan tidak pernah bermuara pada kesejahteraan. Dan itu dalam kehidupannya dilakukan. Anaknya tidak minta proyek. Ini dipanjang nih. Jadi apa yang tidak... Bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi. Fakta itu berbalik itu. Justru begitu Pak Jokowi keluar dari Ukraina itu Bob-nya Rusia jatuh lagi di tempat Pak Jokowi. Berada tangi itu. Itu Rusia aja yang menghitung-hitung. Ya udah biarinya 15 menit pergi dulu dia. Berhentilah menghakimi orang. Ini bukan menghakimi. Bentar, berhentilah menghakimi orang. Ini menyebut menghakimi. Ini menghakimi orang. Dan menurut saya berhenti. Kenapa? Anda tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Ya, sebenarnya Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang daripada Bung... Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung... Angku. Kenapa begitu? Angku menganggap orang lain bodoh, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapapun yang menjadi hakim buat kebincaraan orang lain. Arogansi dan Bung senang dengan cara seperti itu. Bung senang dengan hakim, orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Lalu sudah selesai, saya ngomong ya. Tidak perlu selesai. Baik. Kalau mau menyata, selesai saja. Jadi bayangkan Indonesia itu dari awal menggunakan G20 itu untuk mengelolukan Presiden Jokowi. Indonesia terlihat lebih keren gitu. Indonesia kayaknya sekarang sudah mulai diperhitungkan dalam dunia ekonomi, politik. Sebagai seorang Presiden, dia sudah berhasil untuk menarik perhatian dunia internasional. Aku, aku puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Salah satu rakyat yang puas. Orang akhirnya mencari cara supaya hebat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya jadi segedunguan juga. Dipermainkan aja otak rakyat sama Pak Roki ini gitu. Nanti rakyat gagal paham dibilang dungu sama dia. Semua orang didungu-dunguin aja sama dia. Menurut yang aku yakini, di dalam hal ini Pak Roki itu dungu untuk hal ini. Pak Jokowi di mata saya itu adalah sosok yang sederhana yang mengertamakan kerja, kerja dan kerja. Kalau istilah saya sih, low profile, high profit. Hampir belum pernah melihat Presiden yang seperti itu di Indonesia. Ini Presiden, dia pemimpin, tapi dia juga, he gives service to his people. Dan yang penting, rakyatnya itu bisa merasa dekat dengan dia. Semoga Bapak bisa menjalankan semua pekerjaannya dengan baik. Banyak yang cita sama Bapak yang mendoakan yang terbaik. Dan semoga Bapak bisa bersama-sama merujukkan Indonesia yang lebih kuat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo atau Jokowi. Sebagai pemimpin yang hebat, Presiden Biden menilai penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTP J20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Sangat baik dan memberikan kesan mendalam. Ngomong-ngomong, Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Benar sekali, kata Presiden Biden saat berpidato pada peluncuran Partnership for Global Infrastructure and Investment di The Apurwa Hotel Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada selasa 15 November 2022. Presiden Biden menyatakan, Presiden Jokowi sukses mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Anda telah mengerjakan tugas dengan sangat baik, kata Presiden Biden. Tidak hanya Presiden Biden, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Indonesia sukses dalam menjalankan kepemimpinan pada perhelatan G20 sepanjang tahun ini di tengah berbagai tantangan global. Platform G20 sudah sukses memerankan kepemimpinan di tengah tantangan di tingkat global saat ini, kata Erdogan dalam konferensi pers di Bali, International Convention Center atau BICC, Nusa Dua Bali pada Rabu 16 November 2022. Erdogan mengatakan, Presidensi G20 Indonesia yang pertama, Recover Together, Recover Stronger, telah tercermin dalam berbagai pertemuan G20, baik di tingkat menteri maupun kegiatan teknis lain sepanjang tahun ini. Dia mengaku Turki telah secara aktif berpartisipasi sekaligus berkontribusi menyampaikan pandangan-pandangannya dalam berbagai pertemuan G20 selama Presidensi Indonesia. Tak hanya itu, Erdogan mengatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20, bahwa pihaknya turut mengevaluasi perkembangan terbaru terkait pandangan atau proyeksi ekonomi dan kualitas dunia di masa depan. Indonesia begitu dihargai dan dihormati di dunia internasional, namun berbeda dengan di negeri sendiri. Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik keras pelaksanaan KTTG20 di Bali yang menurutnya tidak memiliki sesuatu yang spesial. Dia menyebut sebenarnya KTTG20 hal yang biasa saja, tak begitu spesial. KTTG20 itu peristiwa yang biasa sekali. Publik pasti kaget kalau di Argentina, KTTG20 itu berlangsung di lapangan terbuka, pakai tenda. Kata Rocky Gerung dalam kanal Youtube pribadinya pada Senin 14 November 2022. Menurut dia, pelaksanaan KTTG20 di Bali yang dihadiri oleh 17 kepala negara itu hanya untuk mengangkat citra Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi semata-mata. G20 itu tradisi biasa saja, tapi bagi Indonesia ini upaya untuk menaikkan profil Pak Jokowi, ucarnya. Lebih lanjut, peneliti perkhibunan pendidikan demokrasi atau P2 ini menyinggung protokol pengamanan KTTG20 yang dianggapnya terlalu berlebihan. Pengamanan yang berlebihan itu hanya sebatas menaikkan citra serta popularitas Jokowi, imbunya. Padahal, kata Rocky, KTTG20 yang awalnya digembar-gemborkan akan menjadi forum perdamaian Rusia-Ukraina, ini tidak akan menghasilkan apapun. Dua negara bertiga, yakni Rusia dan Ukraina, pemimpinnya tidak datang. Padahal tujuan awal G20 untuk meredakan konflik di Eropa, agar ada genjatan senjata yang dihasilkan dalam pertemuan kali ini. Tuturnya, G20 di Bali itu sudah gagal, jadi cuma sodor menyondor proposal, tegas Rocky. Rocky menegaskan bahwa KTTG20 sebetulnya hanya sebuah konferensi biasa yang tuan rumahnya dikilir berdasarkan abjad. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi memiliki dua maksud di KTTG20 di Bali. Salah satunya mempromosikan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jadi terlihat Pak Jokowi datang ke G20 dengan dua maksud, ucap Rocky Gerung di kanal Youtubenya. Rocky Gerung menerangkan maksud pertama adalah Jokowi ingin tampil sebagai toko internasional atau toko dunia. Terlebih, Indonesia merupakan tuan rumah dalam KTTG20 yang berlangsung di Bali pada 15 hingga 16 November itu. Kalau bisa dapat Nobel, dikomporin kalangan dia di istana, kata Rocky Gerung. Sedangkan maksud kedua adalah Jokowi ingin memastikan legasi terkait IKN tidak akan gagal. Sehingga kata Rocky, Jokowi memanfaatkan forum G20 sebagai tempat untuk mengundang investor untuk pembangunan ibu kota negara baru. Terkait upaya untuk menggait investor, Rocky Gerung menilai hal tersebut sulit. Itu tidak terlihat minat itu, karena satu tahun ini kan investor kabur semua dari Indonesia. Jadi tidak usah Pak Jokowi untuk menjual proposal ikan itu ketika justru Indonesia bukan tempat yang layak untuk berinvestasi, kata dia. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodoh dua kali menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk menghentikan perang. Dalam sambutan pembukaan sesi ketiga KTT G20 Indonesia di The Apurpa Kompenski Bali Nusa Dua. Yang mulia, saya menyatakan pertemuan kita dibuka kembali. Mengawali sesi ketiga ini, izinkan saya mengulangi pesan yang saya sampaikan dalam pembukaan KTT kemarin. Hentikan perang, saya ulangi, hentikan perang, seru Jokowi dalam forum yang dihadiri para pemimpin negara G20. Presiden Republik Indonesia menegaskan banyak hal yang dipertaruhkan, dan perang hanya akan menyengsarakan rakyat, serta pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global kondusif bagi masa depan dunia, ujar Jokowi. Sebelumnya, dalam pembukaan KTT G20, pada selasa 15 November 2022, Presiden Republik Indonesia menekankan semua pihak untuk memiliki tanggung jawab untuk menghentikan perang. Jika perang tidak diakhiri, menurut Jokowi, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju, serta masa depan generasi saat ini dan generasi mendatang. Kita jangan membagi dunia menjadi bagian, kita jangan membiarkan dunia kembali jatuh dalam perang dingin lainnya, kata Jokowi saat itu. Seperti dikitahui sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo juga menawarkan investasi proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di depan pemimpin negara yang hadir di G20. Hal itu disampaikan dalam Partnership for Global Infrastructure and Investment yang merupakan rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT G20 di The Apurva Kempenski, Bali. Jokowi mengatakan, proyek IKN yang tengah dilakukan akan membuka peluang investasi di sektor infrastruktur senilai 20,8 miliar dolar atau setara dengan 323,1 triliun rupiah bila menggunakan asumsi kurs rupiah 15.523 per dolar Amerika Serikat. Sebagai contoh, Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan Ibu Kota ke Nusantara. Ini akan membuka peluang investasi sebesar 20,8 miliar dolar di berbagai sektor infrastruktur, kata Jokowi. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyatakan pembangunan infrastruktur di negara berkembang masih memerlukan sejumlah dukungan. Dukungan yang dimaksud harus country driven atau berdasarkan kebutuhan real negara tujuan Pungkas Jokowi.